Setelah sempat viral, setelah fotonya dipasang di Bali Ho Besar, wanita pemilik travel Biro Perjalanan Keluar Negeri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Dalam aksinya tersangka menjanjikan traveling keluar negeri dengan biaya murah, namun korban tidak juga diberangkatkan. Akibatnya puluhan korban merugi hingga ratusan juta rupiah. Selvi Ahmad Pirdaus, pimpinan travel Biro Perjalanan Keluar Negeri di Goa, Sulawesi Selatan ini tertunduk saat digiring petugas kema Polda, Sulawesi Selatan. Perempuan 31 tahun ini diamankan tim direktorat reserse kriminal khusus Polda, Sulawesi Selatan setelah melakukan aksi dugaan penipuan kepada 24 orang korbannya dengan iming-iming traveling keluar negeri berbiaya murah. Akibat perbuatannya para korban merugi hingga 300 juta rupiah. Sebelumnya kasus dugaan penipuan ini sempat viral setelah sejumlah korban memasang foto selfie Ahmad di Bali Hobsar di Jalan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para korbannya yang tertipu membayar biaya yang ditentukan namun tidak juga diberangkatkan. Tersangka melakukan penipuan, akun media sosialnya memberikan penyampaian kepada masyarakat bahwasannya melalui travelnya bisa diberangkatkan ke beberapa negara dengan biaya yang murah. Itu negara mana saja? Ada beberapa negara, khususnya negara Eropa, baik Swiss mungkin, ada Turki yang sudah disebutkan, dan beberapa negara Eropa yang lain. Atas perbuatannya pelaku ditahan di Mapolda, Sulawesi Selatan, dan dijerat pasar berlapis terkait ITE dan penipuan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi juga masih membuka kesempatan kepada masyarakat lainnya yang melasak tertipu dengan aksi pelaku untuk melapor ke Mapolda, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainyus, melaporkan.